Intro Saat ini saya sedang berada di Kodim 0104 Aceh Timur Dimana saya akan berbincang secara langsung dengan Komandan Kodim 0104 Aceh Timur Bapak Letnan Kolonel Korp Denny Hassanul Arifin Siregar Saya akan berbincang-bincang mengenai suatu produk unggulan yang diselenggarakan oleh Kodim 0104 Aceh Timur Intro Mari kita lanjut mengenai informasi pemuda produktif 0104 Aceh Timur Kan katanya disini Pak ada diselenggarakan yang namanya pemuda produktif yang membuat suatu produk unggulan Apa sih Pak yang dimaksud dengan produk unggulan? Oh sebenarnya yang dimaksud pemuda produktif Jadi Kodim 011 Lilawangsa dibawah kepemimpinan dan rem Kolonel Infanti Purumanto Mempunyai satu program unggulan yang dimaksud tadi yang disebut dengan pemuda produktif Kenapa harus pemuda produktif? Karena kenyataannya di wilayah itu kita ingin menjadikan para pemuda-pemuda ini potensial Menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha di wilayahnya Padahal sumber daya, alamnya ada, ada lahannya, ada tanah kosongnya Tinggal bagaimana dia mau atau tidak Kemudian yang kedua khusus untuk anggota juga Ada program pada saat ingin masuk ke Kodim Ada program pelatihan Jadi anggota kita ini juga sudah ada yang berhasil Ada yang budidaya lele Ada yang mungkin dia beternak Ayamnya menghasilkan kejahteraannya dia Iya, kemudian termasuk dia bisa menulakan ke masyarakat Nah, inilah yang mendasari kenapa disebut dengan pemuda produktif Selain itu, harapannya adalah dengan adanya pemuda produktif ini Masyarakat mempunyai aktivitas yang baik Sehingga tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif Mungkin mengarah ke kriminal Mengarah ke hal-hal yang dapat merugikan dia sendiri Nah, ini tentu saja peran pemerintah daerah Peran Kodim, ya Para dan ramil di wilayah Seperti Kodim 01-04 ini Memiliki 24 koramil Nah, 24 ini semuanya harus punya pemuda produktif Ini dulunya lahan kosong bertahun-tahun Jadi, berkat arahan dan bimbingan dari Bapak-bimbingan Kami para masyarakat dapat berinovasi Memolah lahan kosong menjadi lantropi Sebagai sumber penyakit Dan perkanaman cabai Terima kasih Kodim 01-04 Acetimut Nah, ya Jadi Kodim 01-04 Acetimut ini kan punya 24 koramil Jadi, masing-masing koramil ini Harus punya pemuda produktif Banyak, banyak hal Ada budidaya lele Ada tanam cabai Ada singkong Jagung Maduk lulut Semua yang kira-kira sesuai dengan karakter wilayahnya Alhamdulillah, kalau satu unit ini dapat satu licar lah Madunya Dengan harga Rp. 800.000 Dengan arahan dan bimbingan dari Bapak-bapak Binsa Kami Dapat berinovasi Mengolah Lahan kosong ini menjadi Budidaya Kelulut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dimana Kita telah bekerja sama dengan Bapak-bapak Binsa Perak Barat Berkat arahan dan bimbingan Dimana ini lahan-lahan terduduk ini Pak Ini lahan-lahan terduduk sekitar 17 hektare lebih kurang Maka dibimbing oleh Kepala Bapak Binsa di Perak Barat Pak Ini tujuannya untuk Membangun ekonomi lemah yang ada di Kota Perak Barat Dengan hasil-hasil jagung inilah Mereka yang ada kelompok-kelompok tani itu Mengolah lahan dan dibantu oleh Bapak-bapak Bapak Binsa Untuk menjadi lahan produktif Sebagai sumber perhasilan daripada Lahan jagung ini dapat Dimanfaatkan oleh Masyarakat dan kelompok tani Terutama yang mengolah lahan tersebut adalah Kelompok tani bersama Udja Sinartani Pak Ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kodim 01-04 Aceh Timur Sekarang kita akan menuju satu produk unggulan yang juga merupakan bagian dari pemuda produktif Jadi sekarang kita berada di kawasan hidro ganipo produk unggulan Kodim 01-04 Aceh Timur Pengen tahu apa yang akan nipo Oke mari Disebut hidro ganipo Karena dia terdiri dari hidro ganipo dan hidroponik Hidro ganipo itu adalah budidaya lele dengan menggunakan sistem bioclock Ini satu drum besar ini kurang lebih isinya 1500 sampai dengan 2000 ekor Betul Bisa panen Maksimal sekitar 3 bulan Dia disortir Ambil Betul Dan dia tidak berbau Kemudian faktor resiko kerugiannya juga kecil Nah karena apa Dia airnya mengalir terus Betul Tidak berbau Nah Ya Jadi ini salah satu produk yang dimiliki oleh pemuda produktif Seenggaknya kita buat di Kodim sebagai salah satu percontohan Nah menjadi menarik Kenapa? Karena ada juga hidroponik Nah kalau hidroponik ini mungkin sudah biasa ya Jadi dia sayuran-sayuran yang memanfaatkan lahan-lahan seperti ini Jadi ikannya dapat sayurnya dapat Alhamdulillah khususnya saat ini pada masa-masa COVID-19 pandemi Kemarin kita bisa berbagi Dengan masyarakat Para abang-abang tukang beca Betul Mereka dapat lele Dan ini sudah mendapatkan apresiasi dari Panglima Kodam Beberapa hari lalu Pangdam berkunjung ke tempat kita Besok Tapor Kopimda Mereka melihat Bahkan wali kota Langsa Menyanggupin untuk jajaran koramil di kota Langsa Dibantu oleh pemerintah daerah Betul Dalam hal juga Ketahanan pangan Dalam tanah penanganan COVID-19 Gimana? Ya bagus ya Betul Inilah yang dimaksud Kita kreatif Kemudian memanfaatkan lahan sempit Nah kalau seperti ini Bisa ada di tiap desa Di tiap wilayah Di tiap kecamatan Sangat menguntungkan Jadi bisa memanfaatkan lelenya Dan juga bisa memanfaatkan sayurannya Ya Oke Maida Tadi kita sudah cukup Panjang lebar Bicara Pemuda produktif Baik yang di koramil Maupun yang di kodi Saya masih ada kegiatan Saya pamit Baik Nanti Bisa Nanti datang Bawa kantong plastik Ya Terima kasih Assalamualaikum Demikian informasi Mengenai Pemuda produktif Yang menjadi Suatu produk Unggulan Kodim 0104 Acazimun Saya Agustra Maida Selamat berkreasi Terima kasih Terima kasih.